Terima kasih. Karang Setra, Taman Lalu Lintas, TSM, dan Kiara Artapak. Kapasitas pengunjung yang datang hanya 150 orang dengan kendali peduli lindungi. Namun konser di ruang terbuka belum disepakati karena dikhawatirkan sulit mengontrol jumlah orang yang datang. Alhamdulillah tentang musium, kita juga akan membuat pembukaan rasasi untuk musium. Kemudian kapasitas maiz, tetap kita mengambil kepada jumlah orang, bukan paket kasir. Jadi, 150 orang. Kemudian, event konser di ruang terbuka. Ini, namanya usulan dari disuka, tapi tadi dilapak kayaknya belum disepakati. Terkait pembelajaran tatap muka, Odet menyatakan masih ada pro-kontra. Karenanya pihaknya tetap pada prinsip dasar, yaitu memberikan keleluasaan ke orang tua terkait izin bagi anaknya bersekolah tatap muka. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pun menyatakan, jika ada 1 hingga 5 persen siswa terkena COVID-19, satu rombongan belajar akan ditracing. Tapi, jika jumlah siswa yang terkena COVID-19 lebih dari 5 persen, sekolah tersebut akan ditutup. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19, vaksinasi pun terus dilakukan. 10 persen dari sekolah yang sudah dihijinkan melakukan PTMP, nanti dari hasil random itu, kalau di bawah 1 persen, hasilnya itu di-tracing saja. Dia kontakkan dengan siapa, tapi kalau hasilnya 1-5 persen, itu satu rombongan belajar yang di-tracing. Jadi, setelas itulah misalkan. Tapi, kalau di atas 5 persen hasilnya, sekolah itu ditutup. Sementara itu, terkait pesta pernikahan, Odet menyatakan bisa dilaksanakan jika mendapat rekomendasi dari Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19. Jumlah orang yang datang pun maksimal 20 orang per sesi. Budi Hartati, Bandung TV